dikasih orang tua berarti udah berapa tahun ini? ya udah lama, tahun selikur tahun 21 21 sekarang ketungnya udah mumer udah hampir 100 tahun ya 100 tahun kita belum lahir, udah ada babu petuk musik 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 babu petuk yang dikuasai oleh Paul Hidrawan, anak buah kita berserta kawan-kawan yang ada di Jawa dan Sabah sampai Merauke kalau memang ada barang barang sepian, jangan khawatir untuk pembayaran, kaya bayar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim malam hari ini hujan-hujan ada saudara-saudara kita dari Purwokerto Purwokerto nya mana tadi kan? Haji Barang Haji Barang itu belum Purwokerto ya? sebelum Purwokerto ini bawa bambu petuk eh punya apa? punya panjangan, dulu dapetnya dari mana? dikasih orang tua berarti udah berapa tahun ini? udah lama, tahun selikut tahun 21 21 sekarang 2000 mungkin ketungnya udah ngomet udah gak sampai gitu ya udah hampir 100 tahun ya 100 tahun kita belum lahir udah ada bambu petuk udah ada namanya bambu petuk saya lahir di bambu petuk baru 14 tahun artinya kalau saya gak muncul di Youtube gak memberitahu ke masyarakat yang katanya oh hoak bambu petuk bambu petuk bambu petuk itu dari nenek moyang kita sudah ada tapi begini sebenarnya Kang setiap yang disebutkan itu orang itu ya bah ya? pasti ada gitu nyebutkan baju nyebutkan koko nyebutkan topi nyebutkan kopiah itu kan ada sebutannya pasti ada barangnya Mbah Mbah Edwi dulu nyebutkan ada bambu petuk itu mesti ada benda nih meng karena dari zaman dulu bambu petuk ini laku dibeli orang makanya orang banyak yang memalsukan untuk menipu orang lain yang palsu-palsu itu seperti itu kan makanya saya hadir untuk memberitahu masyarakat ini loh banyak yang palsu jangan beli bambu petuk jangan memelihara bambu petuk apabila dari beli orang kan pengusaha-pengusaha di Jakarta dulu itu Kang sebelum ada saya itu banyak yang beli 250 juta untuk usahanya agar sukses ada yang sampai 500 juta agar usahanya sukses tapi ketipu seperti itu makanya kita hadir untuk masyarakat agar tidak ketipu agar paham karena orang yang banyak yang benci sama saya emang enggak lah ya kayak gitu jangan-jangan yang benci malah yang buat bambu petuk agar saya tidak memberitahu ke masyarakat kan gitu ya nah ini kamera tolong didekatkan bang tolong anunya bang senternya bang ini ruas ya ruas ini akar akarnya ada di atasnya pas nempek ke cabang ya nempel di cabangnya ini ada di atasnya seperti ini ini berarti bambunya menghadapnya ke atas ke atas ini ruasnya tebel dari sini tebel gitu tebel ini tebel seperti itu ini tebelnya seperti ini ini ruasnya tipis ini 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 sama ini beda ya aslinya ruasnya ini kamera dijelaskan kamera aslinya ruasnya ini 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 ruasnya gitu ini di peso di peso maka dia akarnya masih ada di atasnya cabang sama seperti ini berarti ini menghadap ke atas ini menghadap ke atas ini ruasnya ini hanya dibuat pakai peso ini didalamkan pakai peso ruas yang aslinya ini masih lihat bekasnya itu ini masih ada bekasnya ya ini niletnya pakai peso kurang dalam terus seandainya kurang dalam dia yang tidak bisa ditiru gini kan ini tebel ya kan tebel seperti ini ini rata ini rata itu ini ada hitam-hitamnya ini hitam-hitamnya seperti ini ini ya ini ini tipis ini tebel ini tipis ini tebel ini hanya dirombak pakai peso ruasnya di olah ini pengerikannya dari sini kamera kelihatan gak ini ini keriknya jadi ini tak kerik ini tak tambah ruas lagi jadi ini juga menghadap ke bawah ini namanya dalam bambu pembalikan ruas ros dibalik jadi tadinya menghadapnya ke atas semua ros yang bawahnya dikerik ininya dikerik terus ininya tak pinggir tinggo peso tak jerok tinggo peso disininya maka ini ada ros lagi sama seperti itu tapi yang tidak bisa dicolong dari gawain yang tidak bisa dicuri akar letak akarnya ini nempel pada cabang di atasnya cabang ini berarti bambunya ada di atas menghadap atas ini pada atasnya cabang itu berarti ini juga ke atas kalau peduk ini akarnya disini gak seperti ini namanya pembalikan ruas gak sambungan tapi rosnya diolah pembalikan ruas itu ini goresan peso nya kelihatan ini gak ada goresan peso ya itu ini dari sini nah ini kan kulit dari sini keputus ini kamera jelas kamera ini 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 muter goresan peso nya kalau disini bersih tuh gak ada sedikitpun goresan piso nya terus ini ciri ciri nya ini kalau ruas ini ada hitam hitam nya disini ada hitam hitam nya seperti ini ini kan hitam nih keliling nih tuh kelihatan kamera gitu ini nah ini ruas ruas kalau ini balik kesini ini juga ada hitam hitam nya seperti ini 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 gak ada hitam hitam nya karena ini bagian atasnya ini yang asli murni nya ruas nya disini nih ini dibabat pakai peso keret terus ini dibuat ruas baru ini yang namanya hitam hitam itu ini kan kireng kireng ini muter muter ini jeninya ruas disini ini tidak ada terus itu yang pertama yang kedua struktur akar akarnya nempek diatasnya cabang yang kedua cabang ini berarti ini bambu ini menghadapi munggah ini enaknya yang kedua cabang ini juga munggah ini peduk enaknya yang kedua ini rosa yang asli ini 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 rosa asli ini minggu besok dikere ini kere aneh ini kere aneh ini kere aneh ini ini enggak kulit yang ini enggak ada kerian ini kerian itu pokoknya dari sini ke sini kulit semua di sini peduk terputus ini di sisik zaman dulu orang tahunya bambu peduk itu sambungan mulai dirubah buatnya dikikis akarnya digawe ruasnya dikikis digawe ruas baru silahkan di pelatok kalau sambungan silahkan di bodok kalau sambungan gitu buatnya seperti ini ini dijamin tidak sambungan tapi pembalikan ruas ruasnya diolah untuk besok sudah paham ya ini tidak bisa dirusak ini karena tidak sambungan gawe ini hanya sederhana modalnya besok yang landep gitu oke teman-teman kita hujan-hujan dari Purwokerto belum ada rezeki tapi tambah ilmu pembalikan ruas namanya terima kasih selalu bersama-sama selalu menyima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati